Saya Ahmad Wahyudi dari Biro KSAE Departemen Kualiti Merasakan pelaksanaan training lane contraction ini sangat bermanfaat bagi kami Khususnya perusahaan kami PT PP Persero Dan kami merasakan selama dua hari perlatihan ini Perubahan pada individu kami maupun rekan-rekan Sangat merasakan manfaat dari pelatihan lane contraction ini Kami berharap dengan pelatihan ini perusahaan kami menjadi perusahaan yang lebih maju Perusahaan yang lebih kuat menjadi nomor satu di ASEAN Kami harapkan pebas sukses, kita sukses Yes, yes, yes Terima kasih Nama saya Ronald dari tim Kualiti Training ini memang bagus, sangat berfasat Sangat menambah pengusahaan juga Yang ini saya terapkan juga di lapangan buat meningkatkan kemampuan tim ataupun support saya Semoga Huawei makin sukses, PKI makin sukses Yes, saya Yoga dari Kualiti Huawei untuk Central Java Region Di sini kami ingin mengucapkan yang pertama Banyak terima kasih kepada PKI yang sudah memberikan Training yang luar biasa pada dua hari terakhir ini Untuk improvement kami di kerjaan kami Semoga Huawei semakin sukses PKI juga semakin sukses Yes Aku mengumpul Tom dari Huawei di Region Medan Ini training yang baik, training yang bagus Semoga Huawei semakin sukses dan PKI juga tetap sukses Halo, saya Sandi, QC untuk Regional Bandung Dua hari ini saya mendapat training tentang leadership Ini sangat bagus dan sangat berguna bagi kegiatan maupun aktivitas kami di Region Untuk mengecahkan masalah Dan terima kasih untuk PKI yang telah memberikan sharing ilmu atau memberikan training Semoga Huawei semakin jaya dan PKI tetap juga jaya Terima kasih Acara team building dan output yang paling baik yang pernah saya ikutin selama di RKS Industri Saya sudah di RKS Industri 27 tahun Jadi ini luar biasa lah PKI Terima kasih Pak Beri atas sharingnya selama tiga hari Sehingga proses yang nilai pilih terbaik yang menasahnya Menikuti di Soraya Nama saya Agungan Gika, saya dari RKS Industri Saya di-assign sebagai DPR IPM untuk PKI-TB Dalam pan hari ini training dengan PKI Yang sangat luar biasa yang saya rasakan adalah Proses berpikir untuk memanusiakan manusia dan proses keinfrastruktur Selama ini memang kita sudah berpikir efektif efisien Tapi rupanya masih banyak step-step pekerjaan yang memang memboroskan kita dalam pekerjaan Ada improvement banyak yang harus kita lakukan dalam proses pekerjaan kami Terutama di project management Karena banyak sekali tools yang belum secara efektif efisien bisa digunakan Masih banyak manual-manual yang kami terapkan di RKS Mudah-mudahan dengan training pertama ini kami berpikir untuk segera berubah Setidak lebih efisif dalam mengerjakan project Sehingga projectnya sukses, making sukses, karyawan sukses, semuanya sukses Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kepada PKI konsultan yang telah membawakan lead construction planning Bagus, trainer-nya oke, kemudian sarannya oke, permainannya bagus Bagus untuk diimplementasikan di beberapa project Training ini mengkombinasikan banyak tool yang mungkin banyak orang sudah tahu Namun yang lebih menarik adalah training ini juga mengajarkan bagaimana mengimplementasikan Dari semua konsep yang ada sehingga konsep lead constructionnya itu sendiri bisa kita peroleh Apa yang menjadi tujuan construction, mengenai efisiensi, efisien itu saya yakin bisa kita raih dengan mudah Dengan dengan poin Saya kira ini satu training yang sangat bagus, layak untuk diterapkan di bagi industri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili teman-teman yang dua hari ini ikut training PKI Yang selamat menikmati PKI Mengucapkan berterima kasih atas banyak ilmu yang saya dapatkan dua hari ini Kesan saya mengenai training ini bagus Terima untuk kita sebagai dunia konstruksi dan PP Di dalamnya terlibat di situ Kita mengharapkan training-training ini juga nanti dirasakan teman-teman divisi lain yang belum melaksanakan training Kesan saya terhadap training ini bagus Baik materi maupun para trenernya Para trenernya begitu menguasai materi dan begitu lugas dalam menjawab sop pertanyaan Sehingga kita semua para peserta suas dengan apa yang telah disampaikan di sini Kita berharap ke depan training yang diserahkan PKI ini lebih sering lagi untuk PP Sehingga ke depan kita bisa mengharapkan PP yang lebih baik Terima kasih sekali lagi pada team trainer Terima kasih kepada Pak Pari, Pak Budi, Pak Nugra Sehingga kita bisa lebih baik di masa yang datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Seru, hip hop, spektakuler, dan dasya Toksok PKI Luar biasa Top Top, margot top lah Luar biasa Tidak salah kita milik PQ hebat Thank you Aiz Saya berasal dari proyek revitalisasi Terminal 1C Saya merasa bersyukur bisa ikut program pelatihan, program solving and decision making dari PKI Yang mana program ini sangat membantu saya dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan Harapannya ke depannya Program ini dapat berjalan untuk proyek-proyek lainnya sehingga PTPP dapat mengembangkan sayapnya di dunia konstruksi PTPP merupakan salah satu perusahaan yang pertama kali mengikuti program lean construction ini Harapannya perusahaan kontraktor lainnya bisa mengikuti program-program seperti ini Terima kasih Saya Niko dari PTPP Setelah mengalami atau menghadiri training PSTM atau program solving and decision making kemarin Yang saya rasakan sangat terbantu dari sisi pemeriksaan masalah maupun membuat keputusan Dan masalah-masalah tersebut Harapannya semoga kandangkan semua di pisan PTPP bisa mengikuti kegiatan yang telah kami lakukan Terutama di proyek revitalisasi Terminal 1C ini Untuk bersama-sama membangun kualitas maupun target-target perusahaan yang telah ditetapkan di bisnis kita Terima kasih Saya Raspian Sarif dari Departemen KSHE bagian HSE Dalam pelaksanaan ini kami sangat beruntung sekali mendapatkan training dari TKI untuk lean construction Kami sangat bahagia dan bangga sekali dan juga mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami ini Dapat memajukan diri kami sendiri maupun perusahaan kami PTPP Persero Terima kasih atas kerjasamanya dan juga atas ilmu yang sangat bermanfaat yang kami dapatkan selama ini Terima kasih Perkenalkan nama saya Muhammad Bimo Septyano Saya sebagai HSE di PT PP Khususnya proyek Bogor Ringret Seksi 3A Dalam pelatihan lean construction ini yang diadakan oleh PKI Saya merasakan dampak yang sangat luar biasa Terutama dalam mengubah culture, spirit, culture yang lebih baik lagi Dan memberi ilmu tentang problem solving Dalam mengidentifikasi apa saja yang dapat membuat perusahaan lebih maju lagi Kemudian mengajarkan kita dalam right first step, right first time Kemudian terkait manajerial perusahaan agar menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi perusahaan yang terbaik Asia dan internasional Mungkin sekian dari saya terima kasih Saya Jan Hari, HR and GA Manager di Divisi Infra 1 PT PP Persero TBK Mengucapkan terima kasih kepada PKI PKI Consultant yang sudah menyelenggarakan implementasi lean construction di PT PP Persero TBK Semoga ini berdampak baik kepada perusahaan dan segenap stakeholder yang ada di perusahaan Dan untuk PKI semoga semakin sukses ke depannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fani dari Departemen Operasional Gedung 2 Saya sangat berterima kasih kepada tim PKI Consultant Telah menyelenggarakan selama 2 hari ini 20-21 Juni tentang setup culture Semoga dapat membantu kami dalam meningkatkan kinerja perusahaan kami Bagi diri sendiri untuk merefresh target-target perusahaan kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PP sukses, kita sukses Yes, yes, yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fredy Aksara dari PT PP Proyek revitalisasi Terminal 1C Merasa puas dengan training dari PKI Renkruksen Yang mana ilmu yang diberi sangat berofa untuk kita Untuk perubahan suatu perusahaan PP sukses, kita sukses Yes, yes, yes Saya Roni Eka Putra Sebagai manajer Kualiti Direkturat Infra Di PT PP Persero Terima kasih Untuk PKI Consultant yang telah mensupport PT PP untuk menciptakan work class company dengan line construction ini Sehingga yang kita inginkan, yang kita capai untuk productivity, improvement, dan quality melalui line construction ini benar-benar dapat terimplementasi Sehingga PP sendiri punya motivasi dan punya budaya line construction yang lebih meningkat lagi Sehingga dapat mencapai visi-misi perusahaan untuk menjadi work class company di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Kisiu Manager dari PT PP Persero Saya ucapkan terima kasih kepada PQA yang telah memberikan training kepada kami Mudah-mudahan Insya Allah ke depannya kami akan mendapatkan Akan menerapkan Culture Line construction di perusahaan kami Untuk menjadikan perusahaan kami menjadi perusahaan yang Hebat di Asia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Donis Dewan Dari HSE Proyek Revitalisasi Terminal 1C Dari Gedung 2 Dari training ini saya banyak-banyak Berterima kasih Untuk para trainer Yang sudah Menambah wawasan saya Pemahaman tentang proyek Di dalam proyek dan pemahaman Untuk diri saya sendiri Untuk kedepannya Mungkin saya bisa lebih Menerapkan ini Di pekerjaan saya Dan untuk tim Training ini Semoga Sukses selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih